Pejebaran virus COVID-19 di Kabupaten Bangka terus meningkat. Sesuai dengan data gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka, saat ini terdapat 70 kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bangka. Kepala Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka, Nursi, mengaku saat ini kasus positif COVID-19 terus meningkat. Dari data yang dimiliki oleh gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka, mencatat ada 70 kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bangka. Hal ini diakibatkan menurunnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, banyaknya orang yang datang dari zona merah ke Kabupaten Bangka tanpa terdeteksi oleh petugas gugus tugas berkontribusi menularkan COVID-19. Yang sekarang ini sudah 60, eh 70 yang terpapar, yang tumbuh sudah 63. Ini terus meningkat atau bagaimana ini Pak? Meningkat dari yang kemarin-kemarin. Dan ini mudah-mudahan ya setiap mungkin dapat masyarakat harus lebih aktif, lebih berpartisipasi dalam melaksanakan protokol kesehatan. Faktornya kenapa Pak, itu ada peningkatan lagi Pak? Ya faktornya mungkin selama ini kan belum terdeteksi. Pak, untuk statusnya normal sendiri yang ada di Sandang Kabupaten Bangka ini, dengan artinya bertambahnya kasus ini, itu akan dilakukan peninjauan kembali atau bagaimana Pak? Ya kita tetap statusnya akan dalam rangka ini zona orang sekarang. Jadi melihat perkembangan nanti, terutama untuk kegiatan-kegiatan di sekolah, ataupun rencana mau pembukaan sekolah, kita mengacu pada itu tadi kondisi yang ada. Berarti status normal tetap diberlakukan? Tetap diberlakukan. Saat ini Kabupaten Bangka memasuki zona orange karena adanya penambahan kasus positif COVID-19. Di Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurnewan, Ainews, melaporkan.